Apakah Kabinet Jokowi-Ma'ruf memang harus di-reshuffle? Usai Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa kabar? Kabar baik, halo. Mas Toto, memang harus di-reshuffle setelah Nasdem menyatakan akan mengusung Anies? Saya pribadi melihat sebetulnya sih tidak ada sebuah korelasi langsung ya. Kalau berbicara mengenai partai mendeklarasikan capres kan juga dilakukan oleh Gerindra, dilakukan oleh PKB, katakanlah Golkar pun bahkan sudah menyatakan akan mencalonkan Erlangga, ketumnya. Jadi dalam kapasitas itu, dalam konteks itu menurut saya nama Anies punya bobot yang sama. Hanya tafsir saja dan persepsi kan selama ini yang mengatakan bahwa Anies ini bermusuhan dengan Jokowi. Tapi catatan kritisnya bahwa Nasdem adalah bukan mengenai nama Anies Baswedan sendiri. Tapi ketika rumor yang menguat adalah koalisi mendukung Anies akan dilakukan bersama dengan dua partai oposisi, disitulah problem muncul. Kalau menurut saya pribadi, secara kode etik, kalau Nasdem pada akhirnya akan mendeklarasikan Anies Baswedan bersama dengan dua partai oposisi dalam hal ini, PKS dengan Demokrat, logikanya atau kode etiknya harusnya Nasdem mengundurkan diri dari barisan koalisi termasuk dari kabinet. Kenapa? Sederhana saja ketika sudah menyatakan diri bergabung dengan oposisi, artinya kan secara tidak langsung Nasdem menyatakan bahwa mereka sudah berbeda cara pandang dengan rezim sekarang. Mereka sudah memiliki platform dan mindset yang berbeda dengan pemerintahan yang berjalan sekarang. Langkah baiknya fokus saja dalam upaya membangun koalisi baru, termasuk tidak menjadi beban buat koalisi yang ada sekarang. Meskipun Nasdem mengatakan urusan 2019 dan 2024 itu adalah dua hal yang berbeda, Nasdem menyatakan juga masih akan tetap solid mendukung Presiden Jokowi Dodo dan pemerintahan yang sampai 2024 mendatang? Loh, bergabungnya dengan partai oposisi, apalagi menggunakan alasan bahwa ada kesamaan platform, artinya kan ada perbedaan cara pandang dengan yang mereka sudah sepakati sekarang. Poinnya jadi balik lagi ini bukan tentang Anies ya, bagaimana kode etik ketika menyatakan diri bergabung dengan partai oposisi. Satu contoh kecil deh, Nasdem kan mengklaim bahwa pakainya adalah yang paling pasang badan dalam konteks kenaikan BBM, karena kebetulan Ketua Komisi tujuhnya juga adalah Mas Sugeng Perwoto adalah kader Nasdem, dan mereka pasang badan begitu ya. Di sisi lain kita lihat misalnya dalam konteks kebijakan BBM, PKS dan Demokrat jelas menolak. Di situ kan kemudian tidak bisa kita kemudian memisahkan bahwa itu nanti kan, bahwa itu akan terkait dengan 2024 dan sesudahnya tidak mungkin. Karena ketika koalisi sudah dideklarasikan, artinya di situ ada komunikasi, dan ketika kemudian ada perbedaan pendapat dari sisi cara pandang terhadap jalan negara ini ke depan, saya pikir sulit untuk kemudian Nasdem bisa berjalan di barel yang berbeda. Mas Otto, kalau kita dengar pernyataan Pak Jokowi kan beliau menyatakan bahwa rencana selalu ada, tapi pelaksanaannya nanti. Apa yang bisa Anda baca dari pernyataan itu? Saya kok melihat sebetulnya tidak bisa ditafsirkan bahwa akan ada reshuffle terkait dengan reshuffle politik apalagi ya. Karena pertanyaannya kan sebetulnya kan terkait bukan mengenai reshuffle dalam artian tata kinerja, tapi pertanyaan dari teman jurnalis tadi kan lebih dalam konteks tata ulang koalisi, karena dikaitkan dengan Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Kalau melihat jawaban Pak Jokowi, sebetulnya kan jawabannya sangat implisit. Tidak menyebutkan subjeknya, tidak menyebutkan kapannya, dan saya pikir tadi jawabannya kan hanya sebatas pada selalu direncanakan, tinggal kapan diputuskan. Ya memang betul, secara normatif kan memang rencana reshuffle bisa terjadi kapanpun, dan evaluasi kinerja kan selalu dilakukan kapanpun. Jadi kalau menurut saya tadi tidak bisa kita artikan bahwa memang sudah ada keputusan akan melakukan reshuffle, tetapi bahwa tadi spekulasi saya ya ditujukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian katakanlah merespon dari bagaimana sikap sebagian, saya katakan teman-teman Nasdem yang katakanlah pasca deklarasi Anies, kemudian menurut saya mengeluarkan beberapa pernyataan yang tidak etis minimal, oleh Zulfan Lindan, terutama ketika mengatakan Anies Basuna adalah antitesis Jokowi. Menurut saya tadi adalah respon dari Jokowi dengan gaya jawanya begitu ya, untuk kemudian meminta Partai Nasdem secara tidak langsung, minimal untuk menertibkan statement dari kadernya yang berpotensi mengganggu hubungan baik antara Suria Palau dengan Jokowi ataupun Nasdem dengan pemerintah saat ini. Oke, kalau menurut Anda tadi kan kalau memang sudah tidak sejalan, kenapa tidak mundur saja? Jadi kalau misalnya pun memang ini ada perombakan kabinet ataupun tidak ada perombakan kabinet, apa yang kemudian terjadi nanti? Kalau memang jadi dirombak atau kalau memang tidak jadi dirombak? Ya, kalau saya pribadi melihat sebetulnya dari sisi statement yang dikeluarkan oleh Suria Palau ketika deklarasi Anies, di alinia terakhir kan jelas menyatakan bahwa mereka konsisten, akan tetap menjaga pemerintahan Jokowi sampai berakhirnya gitu kan. Tapi kita tahu juga ada statement, katakan dari satu kadernya, Zulfan Lindan yang bukan hanya pertama kalinya ya, kemudian meluarkan statement yang menurut saya kurang produktif. Kalau Nasdem terus-menerus mendiamkan kader yang seperti ini ya, pada akhirnya kan sulit untuk kemudian tidak diartikan oleh partai lain kah, mungkin oleh Pak Jokowi bahwa memang tidak ada keseriusan dalam usaha konsisten menjaga pemerintahan ini. Jadi tugas pertama menurut saya buat partai Nasdem adalah ya memastikan bukan hanya berhenti pada pidato Bank Suria, tapi bagaimana kader-kadernya kemudian menciptakan statement yang produktif. Satu contoh lagi misalnya, saya agak kaget dengan billboard-billboard misalnya atau spanduk yang dipasang dengan menggunakan bahasa Nasdem Partai Ku, Anis Presiden Ku. Itu kan berbahaya. Yang seharusnya boleh dilakukan adalah Nasdem Partai Ku, Anis Capres Ku. Kalau Anis Presiden Ku, artinya ada dua presiden dong. Itu saja sudah tidak cukup produktif. Itu yang menurut saya harus disikapi dengan lebih hati-hati ketika Nasdem ingin menggunakan haknya mendeklarasikan Capresnya lebih dini, di sisi lain juga punya kewajiban untuk menjaga posisinya dalam barisan koalisi. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih.